Oke kawan semuanya selamat pagi selamat menikmati liburan di hari Minggu yang cerah ini ya jadi selamat datang kembali di channel antiangkut Clubhouse tempat kamu belajar agar tidak menjadi sangkut terus guys ya Nah jadi kali ini kita akan bahas lagi nih top gainers atau koin yang lagi hangat yang lagi naik-naiknya sekarang yang isunya bener-bener lagi digoreng guys ya yaitu adalah koin metaverse yaitu ada koide sentralen mana kemudian sandbox guys ya tak lupa juga kita akan bahas sedikit mengenai teknikal shiba Inno yang apa namanya exact last predicted pagi ini membentuk rising wage dan udah turun dan mulai recover lagi harusnya ya Nah jadi menurut gua nih isu-isu metaverse ini bakal terus digoreng gitu ya sampai beberapa waktu beberapa waktu kedepan gitu ya karena ini tuh merupakan bener-bener suatu hal yang besar itu suatu apa namanya hal yang bisa merubah dunia guys istilahnya ya jadi kalian jangan lewatkan gitu ya kalau nemu-nemu koin-koin metaverse kayak gini guys ya Nah contohnya aja disini ya dari desentralen dan mana harganya masih tiga dolar dari sandbox masih dua dolar ya ini kan tiga kalikan rupiah aja guys ya kalau mau nyari harga rupiahnya nah satu hal yang paling menarik adalah AXS atau aksi Infinity guys kalian tahu nggak sih harga-harganya dulu tuh berapa gitu paling rendahnya harga paling rendahnya itu ada di harga tiga dolar ya tiga dolar itu 30.000an yaitu di bulan Juni kemarin dan sekarang kalian tahu sendiri lah harga AXS sekarang nih berapa gitu ya agak AXS sekarang tekan 2 juta lebih dan atau di 144 dolar jadi enggak menutup kemungkinan itu kalau desentralen dan sandbox itu bakal nyusul juga dari aksi Infinity apalagi market apa namanya market cap itu masih rendah gitu masih kalau desentralen itu market tapi masih setengah dari aksi kalau sandbox masih seperdelapan ya dari aksi guys ya Nah jadi untuk di posisi sekarang buat teman-teman enggak usah FOMO ya kalau ngelihat market metaverse yang lagi ngepompom kayak gini yakin aja suatu saat beberapa beberapa waktu lagi pasti akan terjadi titik koreksi gitu sebagus sebagus apapun koin itu ya pasti akan terjadi koreksi sekuat apapun komunitasnya kayak Shiba Inu pasti juga akan terjadi koreksi ini aja AXS terjadi banyak sekali koreksi guys 1234 ya dalam dia mencapai titik ATH itu selalu dibarengi dengan penurunan harga atau koreksinya ini dari mana ada semasa inbox belum kelihatan aja nih koreksinya eh jadi eh jadi nggak usah FOMO nggak usah apa namanya ngerasih nggak usah maksa buat masuk ya nanti pasti akan terjadi koreksi dan setelah kalian baru bisa masuk ke market ini lagi guys ya Nah tentunya disini apa untuk way metaverse ini ada banyak yang selain sandbox aksi dan rezentralennya tapi market capnya masih pada kecil-kecil rata masih dibawah satu juta dollar ya eh 1 miliar 1 miliar dollar maksudnya makanya disini banyak sekali hidden James atau apa permata juta harta karo tersembunyi lah istilahnya di koin-koin metaverse ini guys ya contohnya aku seorang yang menyebutin polkasiti sama ini polkasiti sama avegochi itu udah naik ini ya polkasiti udah 24 jam 200 persen kalau avegochi 7 hari udah 30 persen ya jadi yang pertama kita langsung masuk ke teknikal mana-mana aja guys ya Nah jadi untuk posisi candle yang sangat kuat seperti ini tekanan biasnya sangat kuat satu hal yang bisa kita ukur adalah Fibonacci retracement ya ataupun posisi koreksinya guys ya nah disini apa yang kalian lihat pada jam 5 pagi tadi dia mencapai harga all time high lagi dan kebanting juga cukup kuat ya kebantingnya itu adalah ke level 0,382 disini sebesar 32 persen ya di harga 3,3 dollar dan langsung reverse lagi disini guys ya jadi seperti yang kalian lihat disini apa pertarungan antara antara buyers dan seller ini sangat-sangat kuat gitu sehingga menimbulkan harganya sangat volatile bergerak liar gitu ya nggak terkendali memang guys jadi disini sebenarnya memang sangat beresiko untuk masuk di market yang lagi pom-pom tapi itulah dibarengi dengan high risk high gain kan ya risiko yang besar dibarengi dengan hasil yang besar juga disini guys ya Nah terus untuk Fibonacci extension atau target price dari harga apa ini desentralen atau mana kita kalau dari swing high yang disini guys ya di sini di 2,8 kita tarik swing low-nya di 2,2 maka kita akan mendapatkan angka gitu all time high-nya bener-bener berada di angka Fibonacci 4,236 gitu ya jadi ini kita memang bener-bener akurat gitu kalau kita menggunakan target Fibonacci dan sekarang pun target 2618 di 3,93 udah kejebol lagi dan sedang menuju ke target 4,5 dollar untuk dari sentralen itu sendiri guys jadi untuk titik koreksi ya kita belum mendapatkan koreksi yang bener-bener kuat karena candle hijau ya kalian lihat masih banyak ya candle hijau masih banyak artinya demand atau permintaan terhadap mana ini pun juga masih kuat kita bisa expect bakal tidak dikoreksi mungkin 1-2 hari lagi ya dari mana ini ketika udah banyak orang yang take profit guys jadi untuk sekarang gua sih lebih prefer weight NC melihat dan menunggu dulu ya gua jangan fomo dulu ya kalau ngeliat koin-koin kayak gini guys better weight NC ya Oke itu untuk mana kita langsung masuk ke sandbox lagi ini kurang lebih sama kayak mana waduh ini mah nggak nggak bisa diukur lagi pakai Fibonacci lagi retrasmen ya nggak bisa kita cuman bisa pakai extension karena tehnya udah ketembus berarti kita ukur dari sini ya Nah look targetnya sendiri emang bener-bener tepat ada di 4,236 kurang lebih sama kayak ada sentralen tadi di ini tuh Fibonacci adalah angka-angka istimewa yang terdapat di dunia sama ini guys dan memang cukup akurat selain di saham di finansial juga berlaku untuk kesenian anggota tubuh semuanya menggunakan rasa Fibonacci ini guys ya Nah jadi untuk apa namanya sandbox juga ini masih kuat tekanan bayarnya dari pembeli juga masih sangat mendominasi dimana sangat kuat kita belum melihat adanya titik koreksi atau pelemahan harga kita bisa expert juga terjadi satu dua hari ke depan ketika udah banyak yang take profit yang ngebeli di bawah harga 1,5 dollar ini kan siapa sih enggak mau take profit yang ngobrol keuntungannya kecuali holders emang bener-bener mau ngehold dari market sandbox ini ya dengan potensi metaverse kedepannya ya ini tuh selain apa namanya retail yang masuk juga pastilah di goreng bandar-bandar atau institusi yang FOMO atau fear of missing out itu efeknya kayak gini seperti yang kalian lihat ya menimbulkan apa kenaikan harga sangat gila-gila annya Oh ya terus untuk koin Oh iya itu aja kita mengenai koinsen lanjutnya kita boleh singgung-singgung nih mengenai TLM yang sempet gua shield di grup telegram sempet gua apa namanya jadi sales TLM ya di telegram dan kalau yang masuk pun sebenarnya udah cuan yang malam tadi tuh 26% kita entry di 1948 disini gua ngeposting tanggal posting tanggal 26 Oktober atau lima hari yang lalu itu kita entry di 1948 1948 itu pada disini sempet enam puluhan persennya dari TLM ini jadi emang telegram juga termasuk koin metaverse guys ini juga udah gua bagi ya Nah di sini alien words atau TLM berbasis platform desentralis metaverse dan beroperasi di jaringan ethereum Wax and Binance Smart Chain jadi hampir semua gaming nft itu ya metaverse anggapannya kalau kita bisa bikin dunia kita sendiri itu adalah metaverse guys so disini untuk potensi ketiga metaverse masih banyak ntar aja gua share lagi mengenai koin mana yang paling potensial ya untuk di stoknya Oke jadi itu toko metaverse next the last one is the our ship awal Shiba Inu guys ya anjing kita yang paling tercinta disini terkadang lihat disini untuk Shiba ternyata itu kan udah break sebenarnya kemarinnya ya Nah ternyata dia mau bentuk aksending triangle yang lebih panjang disini untuk setempat satu jamnya dia emang mau bermain-main lebih panjang lagi di dalam segitianya ini guys ya dan kalau kita lihat apa namanya L2 wave-nya sekarang lagi keada di websi ya setelah kemarin untuk rising wage yang garis ini guys garis putih menghadap ke atas ini ini adalah rising wage ini adalah bisa merupakan pola reversal bisa merupakan pola continuationnya dan ternyata ini adalah reversal karena dia bener-bener ke-reject di 7600 ya Kenapa ke-reject Bang karena disini banyak yang jualan banyak yang take profit banyak yang ngambil keuntungan disini hingga harganya nggak bisa melanjutkan kan ikan lagi ya dan sedang mencari posisi dimana titik serok itu paling mungkin ya yaitu ada di 6000 disini yang ngetik support kuatnya harusnya disini ketika dia nyentuh websi ya dia langsung itu lagi ke wfd-nya sini wfd harusnya Asia untuk membentuk apa namanya elitwf pattern ABCD yang sempurna gitu ya jadi untuk si barmi kita sabar aja menunggu sampai dia berada di wf disini yaitu tanggal 1 November maksimal ya satu sampai tanggal 2 November nah disitulah kita baru bisa melihat pergerakan yang impulsif itu ya jadi kita bisa bisa melihat akankah dia akan lanjut naik lagi lanjutkan kenaikannya atau turun ke support selanjutnya kita bisa lihat dalam beberapa hari kedepan lagi guys ya jadi sabar aja keep hold cause holders always win guys ya terus untuk yang mau TP ya mau TP yaitu sebenarnya terserah kalian yaitu hak kalian masing-masing mau TP 25% 50 ya asal jangan TP 100% persen aja lah ya karena sisanya biarin let the profits run ya karena potensinya juga masih besar ya jadi beberapa persen aja lah ya dari portfolio guys ya Nah oke jadi itu untuk Shiba Inno guys eh selanjutnya kita akan update lagi in the next video ya jadi see you next video guys bye bye selamat menikmati